Intro Diskusi yang digelar Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kembang Jakarta Selatan diubarkan paksa oleh sekelompok orang pada Sabtu 28 September 2024. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Rahmat menjelaskan insiden bermula saat FTA menggelar diskusi bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Diaspora. Diskusi tersebut membahas evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi yang dihadiri sejumlah toko nasional. Awalnya puluhan orang menggelar unjuk rasa di depan hotel untuk memprotes diskusi karena dianggap tidak berizin dan bertujuan memecah persatuan. Saat itu polisi diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa. Namun tidak disangka puluhan orang menyusup lewat pintu belakang hotel dan langsung membebarkan diskusi. Polisi baru menyadari mereka kecolongan saat para pelaku sudah merusak ruangan diskusi. Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol Jati Wiyoto Abadi menegaskan akan melakukan investigasi internal terhadap Polri yang bertugas saat aksi unjuk rasa berlangsung. Jati Wiyoto juga menyampaikan Polda Metro Jaya siap menerima kritik atas kelalaian yang terjadi. Diinformasikan saat ini dua orang telah menjadi tersangka dari total lima orang yang ditangkap. Polo Damen Metro Jaya akan siap menerima kritik atas kekurangan dan kelemahan para petugas kami yang merasakan tugas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan petugas kami ke depan. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.